Pemeriksa berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral China, Bank Indonesia akan tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate dalam jangka waktu lama. Kebijakan ini dinilai sebagai cara paling aman untuk menjaga stabilitas moneter. Meski Bank Sentral Tiongkok menurunkan suku bunga acuannya menjadi 4,6% untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia tampaknya tidak akan mengambil kebijakan yang sama. Langkah ini pun diapresiasi ekonom Bank BNI, Rian Kiryanto, yang mengatakan menahan suku bunga di level 7,5% adalah kebijakan yang tepat dan sesuai dengan perekonomian Indonesia saat ini. Menurut Rian, Bank Indonesia saat ini memiliki kebijakan makroprudensial untuk menyimbangi angka suku bunga acuan yang tetap ditahan ini. Untuk membantu perbankan menyalurkan kredit sehingga pertumbuhan tetap terjaga. Pertumbuhan yang dilakukan Bank Sentral Tiongkok itu semata-mata memang untuk mendorong daya saing ekspor. Karena PDB Tiongkok itu kurang lebih 60-70% itu bertumbuh ke ekspor. Nah berbeda dengan Indonesia, karena kita orientasinya lebih ke pasar domestik, maka BI tetap ada standing yang benar yaitu menahan level reference rate pada poin 7,5%. Jadi itu adalah stand policy monitor yang sudah tepat yang dilakukan oleh BI sebagai Bank Sentral. Suku bunga acuan Bank Indonesia telah berada di level 7,5% selama 7 bulan terakhir sejak Februari lalu. Pernur Bank Indonesia sempat mengatakan akan menahan suku bunga acuan ini untuk jangka waktu yang cukup lama. Meski demikian, BI juga ingin sektor usaha tetap bisa bertumbuh, terutama untuk sektor UMKM. Kami akan menyikapi untuk supaya pertumbuhan kredit jangan pelan. Kan kemarin pertumbuhan kredit agak pelan. Ini nggak boleh, ini harus tumbuh. Tetapi kita berikan perhatian kepada UMKM. Dan UMKM itu kita beri perhatian kepada bank-bank yang mempunyai kredit bermasalah yang tidak di atas 5%, itu kita berikan kemudahan giro wajib minimum yang lebih londar, kita berikan insentif supaya mereka lebih cepat mengeluarkan pinjaman keadaan UMKM. Sebelumnya sejumlah negara mulai menurunkan suku bunga acuannya. Seperti Bank Sentral Tiongkok yang baru saja menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,6%. Suku bunga ini terus turun dari awal tahun. Langkah ini diambil Tiongkok untuk mendorong pertumbuhan melalui ekspor. Dari Jakarta, Bekti Pambudiningsi, Muklis FND, Metro TV.